Sejeroninkitu Menteri Perindustrian Air Langga Hartarto medalkan program atikan fokasi industri Ancokan dan SMK. Dina Nasnasna etap program T, dipiharap mampu ngaronjatkan ke mampu sumber daya manusia, anu sayaga digawe kalawan icikibung langsung dina dunia perindustrian. Menteri Perindustrian Air Langga Hartarto diaping ku dirjen pendidikan dasar dan menengah kemendikbud di Rojongku Wakil Gubernur Jawa Barat di Lelewak Cicurug, Kabupaten Sukabumi, ngeresmikan program atikan fokasi industri Ancokan dan SMK. Menteri Perindustrian Embrakan, program fokasi industri anu kaintegrasi sarta merenah atau link and match antara SMK jeng industri jadi dadasar reformasi atikan. Kukituna pihak nami harap lulusanana bisa langsung kaserep dina dunia gawe. Senajan etap program Kakaradi Paju jura dua tahun tapi mampu nyerep 2.600 lulusan SMK. Dina Nasnasna etap program fokasi industri anu ditaratasku pamaren tahte dikokolahkan kalawan rukun gawe jengda 800 industri. Sarila ye industri turta kementerian pendidikan dan kebudayaan ngarajong SMK anunitih 20 miliar. Air Langga Hartarto ngeceskin etajeng lengan program TDP harap mampu ngarojong pihak industri lebah nyorang fokasi turta inovasi di nahambalan SMK. Samalah pemerintah kedajang ji bakal ngurangan pajeg ancokanen industri anumere fokasi. Kita memang semua kan harus bertahap. Ini kan semua harus ada pilot plan-nya. Nah tentu nanti akan didorong dari kementerian pendidikan. Dina etakas sempetan, pamaren ta merehi bah sebebara mesin jeng mobil ke SMK. Menperin bogat target sajuta tenaga kerja, anuboga sertifikasi dina tahun 2018, anu dilakonan ngaliwatan genep program utama, diantarana atikan fokasi anubasis na kompetensi sarta diklat kelawan sistem 3-in-1. Budi Setiawan, Bandung TV.